Hai 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 ketemu lagi dengan Haze Kitchen Kali ini saya ingin membuat samosa daging sapi Dan juga nanti akan ada tips lengkap untuk membuat kulit samosa ya Bagaimana cara dan tips-tipsnya itu Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe dulu Nah ini dia bahan yang untuk membuat kulit samosanya Ada 500 gram atau 50 sendok makan tepung terigu protein sedang Dan ini 2 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok teh garam Ini 300 ml air Dan ini bahan-bahan untuk membuat isian samosa Ada 250 gram daging cincang daging sapi ya Secukupnya cabai hijau 2 siung bawang putih Setengah siung bawang bombay Ini di cincang halus ya Dan juga setengah sendok teh garam Dan ini saya memakai bubuk kare instant Dari merek Indofood Saya pakai setengah bungkus saja ya Untuk seperapat daging Oke yang pertama kita mau membuat kulit samosanya Caranya kita campur semua bahan kulit Dengan terigu Untuk airnya sedikit-sedikit dulu ya Kita dituangnya supaya nanti tidak terlalu lembek Ini sedikit-sedikit kita tuang Kemudian kita uleni sampai menyatu Nah ini saya pakai 300 ml pas ya airnya Tapi disesuaikan masing-masing karena kelembapan terigu berbeda-beda Nah setelah itu saya mau uleni sebentar saja Ini tidak usah terlalu kalis sampai elastis Karena ini bukan untuk membuat roti ya Nah kalau sudah kita istirahatkan selama 30 menit Sambil menunggu proofing adonannya selama 30 menit itu Kita membuat isian daging sapinya ya Caranya kita tumis semua bumbu Bawang putih, cabai hijau dan bawang bombaynya Sampai harum dan layu Setelah itu kita masukkan daging cincangnya Dan garam ya Ini kita tumis sampai airnya menyusut Jadi isiannya kering ya Supaya tidak bocor nanti Nah ini sudah jadi seperti ini Kemudian ini setelah kita istirahatkan Untuk adonan kulit samosanya Seperti ini ya setelah 30 menit Ini memang lembek teksturnya Tapi tidak apa-apa kita mau Sini taburi terigu Setelah kita taburi terigu untuk alas kerjanya Kemudian saya bagi Potong-potong untuk adonan kulit samosanya Menjadi 4 bagian Kalau tidak ada timbangan dikira-kira saja seperti ini ya Supaya ukurannya sama Kemudian untuk masing-masing potongan ini Kita potong lagi menjadi 5 Jadi total nanti ada menjadi 20 lembar ya Kalau sudah kita potong-potong Kita bulatkan supaya nanti menggilasnya Bentuknya rapi Bulat Bagus Dan sama ukurannya Kita bulatkan seperti ini Nah kalau sudah selesai Kemudian ini Masing-masing bulatan Saya mau pipihkan dengan rolling pin Nah cara memipihkannya Supaya bulatnya rata Seperti ini ya Kita putar-putar Setiap posisinya Kita putar Supaya dia bentuknya bulat rata bagus Dan sama ukurannya Seperti ini Kita ambil untuk 5 lembar 5 lembar dulu ya Kemudian untuk masing-masing permukaan ini Kita olesi atasnya dengan minyak goreng Seperti ini Ini gunanya supaya nanti ditumpuk Dia tidak lengket Menyatu dengan kulit yang lainnya Nah kita kasih minyak goreng Dan 1 lembar Sisakan 1 lembar Tidak usah dioles dengan minyak goreng Karena nanti yang tidak dioles dengan minyak goreng itu Dia akan ditumpuk yang paling atas Jadi yang paling atas itu Tidak usah dioles minyak goreng ya Nah seperti ini Kalau sudah kita oles minyak goreng Kemudian kita tabur dengan terigu Dan taburi terigu secukupnya saja Tidak usah terlalu banyak Satu lembar yang tidak dioles dengan minyak goreng juga tidak usah ditabur terigu ya Nah kalau sudah ditabur terigu Ini kemudian kita tumpuk Untuk masing-masing lembarnya ini kita tumpuk Seperti ini ya Diratakan pinggirnya Supaya dia pada saat digilas lagi nanti Tidak bergeser dan sama bentuknya Seperti ini kita tumpuk Dan yang paling atas yang tidak dioles minyak dan ditabur terigu Ini kemudian kita gilas lagi Pipihkan Tidak usah terlalu tipis Yang penting dia agak sedikit melebar Nah kita balik Gunanya yang bawah ini Supaya bentuk ukurannya sama dengan Yang lainnya Lapisan lainnya Nah caranya kita tarik seperti ini Ratakan dengan pinggiran lainnya Kita gilas lagi Gilasnya perlahan saja Tidak usah terlalu ditekan Kemudian sudah siap ini Kita panggang di atas teflon Yang agak besar ukurannya Kalau tidak ada teflon Bisa juga memakai loyang panggangan kue Yang penting bisa untuk memanggang ya Seperti ini Dipanggang dengan api kecil saja Dan tidak usah terlalu lama Cukup sampai dia kulitnya agak sedikit mengeras Jadi dibalik-balik saja Dibalik supaya atas dan bawahnya Sama-sama dia Agak mengerasnya sama Ini sebentar saja ya Sekitar 3-5 menit Nah kalau sudah ini Kita lepaskan seperti ini Ini mudah sekali melepaskannya Setelah dipanggang Tuh hasilnya Dia akan seperti ini lentur Dan tidak mudah sobek ya Ini kemudian kita ratakan pinggirnya Kemudian dibagi dua Menjadi seperti ini Nah untuk membuat kulit samosa Seperti ini ya bentuknya Memanjang Nah ini kalau kita remas pun Dia tidak sobek Sangat lentur dan tipis Jadinya sebanyak ini ya Ini untuk lemnya Saya pakai campuran terigu dan air Sedikit air Untuk dijadikan lem Untuk merekatkan kulit samosanya Cara melipatnya seperti ini Kita lipat segitiga Kemudian lipat lagi ke atas Seperti ini ya Untuk caranya Setelah dilipat segitiga seperti ini Kita lem Pinggiran bawah ini Supaya dia merekat Setelah kita lipat lagi Nah direkatkan Lalu dia akan membentuk Lalu dia akan membentuk Kantong segitiga seperti ini Baru kita masukkan Kita masukkan dengan isian daging sapinya Secukupnya saja Jangan terlalu sedikit Tapi juga jangan terlalu penuh Supaya mudah untuk menutupnya Kemudian kita beri lem lagi Pinggiran kulitnya ini Lalu kita tutup seperti amplop Mudah kan Dan pastikan ujung-ujungnya Tidak ada lubang Supaya tidak bocor Saat digoreng Jadi ujungnya bisa juga Kita beri lem sedikit Supaya untuk merekatkan Nah jadi bentuk kulit samosa ini Setelah diisi dengan daging sapi Dibentuk seperti segitiga ya Nah ini saya ulang lagi Untuk cara melipatnya Lalu kita beri isian Isiannya ini juga bisa diganti Dengan daging ayam cincang ya Jadi sesuai selera saja Bisa juga ditambahkan dengan Wortel atau kentang Ataupun daun bawang Bila untuk jualan Sepertinya lebih baik Menggunakan wortel juga Dan kentang ya Supaya dia lebih banyak Kalau hanya pakai daging sapi Mungkin terlalu mahal Jadinya Nah lakukan ini Sampai selesai Sampai isiannya habis Dan pastikan ujungnya Jangan bocor ya Supaya dia digoreng Itu samosanya Tidak bocor Tidak keluar Minyak-minyak dagingnya Oke ini Dagingnya sudah habis Jadi Ini sudah jadi semua Nah Tapi kulitnya ini Karena banyak Jadi masih sisa Bisa kita taruh Dengan cara dibungkus Dengan plastik secara rapat ya Atau dengan plastik wrap Seperti ini Untuk stok Kalau kalian ingin membuat Samosal lagi Jadi kulitnya Sekaligus bikin banyak Bisa untuk stok ya Taruh di freezer Setelah dibungkus Bisa taruh di wadah Dan ditutup Seperti ini Masukkan ke dalam freezer Oke ini sudah jadi Untuk 250 gram daging Jadi sekitar 10 sampai 11 samosa Kemudian ini kita goreng Dengan api sedang saja Sampai warnanya Kecoklatan ya Supaya dia Renyah Benar-benar Renyah Cara membuat kulit samosa Itu memang banyak Caranya Tapi Untuk cara seperti Yang saya lakukan ini Hasil kulitnya itu Dia pastinya akan renyah Tahan renyah Kira-kira dalam Satu hari Bisa renyah Nah ini Menggorengnya Jangan lupa dibalik Supaya tidak gosong Nah ini Sudah kecoklatan Sudah warnanya Seperti ini Bisa kita angkat Kemudian kita tiriskan dulu Minyaknya Nah ini Kita tiriskan Jadi seperti ini Ini renyah sekali ya Sudah jadi semua Bisa dijadikan cemilan Ataupun juga Ide bisnis ya Ini Teksturnya seperti ini Kulitnya sangat Renyah sekali Dan juga Rasanya pastinya Enak ya Ini Saya mau memperlihatkan Dalamnya Seperti apa Isiannya Tuh Dalamnya Wah Ini Aromanya saja Sudah enak ya Aroma Daging sapi Dengan bumbu karingnya Ini Ini renyah juga Kulitnya Sangat renyah Ini ya Tuh Nah ini Mau saya coba Wah Pokoknya mantap Deh Nah Ini dia Samosa Daging sapi Dan cara Membuat Kulit Samosa Yang renyah Silahkan Dicoba resepnya Ya Dan jangan lupa Like Subscribe Dan komen Heskitchen Healthy Happy And Yummy Three and See you Bye .